Selanjutnya, Good People, saat ini memang telah banyak girl band dan boy band yang bermunculan. Tapi sayangnya, beberapa grup harus kehilangan member mereka. Seperti apa ya? Dan apa saja grup dari berikut ini? Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 30 September, para penggemar Girls' Generation dihebohkan dengan keluarnya Jessica Jung dari grup tersebut. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Jessica melalui akun Weibo miliknya dan disusul oleh pernyataan resmi dari SM Entertainment terkait masalah tersebut. Keluarnya personil dari grup juga terjadi di Indonesia. Salah satunya, Alika yang memutuskan untuk keluar dari grup yang membesarkan namanya Princess. Melalui berbagai proses panjang dalam karir, tentu saja menjadi pengalaman berharga bagi seorang entertainer. Hal ini pun diratkan oleh Alika. Pada tahun 2004, gadis berusia 20 tahun ini mengikuti sebuah ajang pencarian bakat. Mulai membuat album solo pada tahun 2006. Di tahun 2011, Alika pun kembali mengeluarkan album solo dan bergabung dengan sebuah girl band Princess. Setahun kemudian, ia memutuskan untuk keluar dari girl band yang membesarkan namanya itu. Awalnya justru malah karena aku itu mau kuliah. Jadi kan di tahun 2012, aku tuh masuk ke 2011, keluar dari tahun 2012. Karena di tahun 2012 itu aku tahun pertama banget masuk kuliah. Dan masih kuliah dari Senin sampai Jumat, jadwalnya full banget. Dan pada saat itu Princess tuh mau main sinetron. Jadi udah gak bisa keep up lagi gitu. Jadi daripada aku ngejalan dua-duanya dan dua-duanya keteteran, mendingan aku bener-bener fokusin di satu, memang harus ada yang dikorbankan gitu. Dan ternyata sekarang malah berduanya bisa berjalan dengan seimbang. Karena lebih bisa dikontrol kan, lebih bisa di manage lah gitu. Pasti sampai sekarang juga masih ada orang yang mengingat aku sebagai anggota girl band gitu. Aku sih, I'm fine with that gitu. Cuma mungkin karena sekarang aku adalah Alika si penyanyi solo gitu. Aku pengennya dikenal seperti itu gitu. Instead of ada embel-embelnya gitu. So far sih mereka terus men-support aku gitu. Cuma kan kadang-kadang ya pasti aja ada orang yang bilang, ini justru malah banyak komen-komen yang muncul pada saat aku masuk girl band gitu. Kayak, gak sayang masuk girl band kan gak pernah nyanyi, gak gini-gini. Padahal ya nyanyi juga gitu. Sebenernya nyanyi juga, bedanya rame-rame aja gitu. Dan bedanya sambil ngedance. Which is malah, aku, apa ya. You guys have to put credits for us gitu. Karena kan lebih capek nyanyi sama ngedance, apalagi nyanyinya live. Itu juga capek banget gitu. Jadi sebenernya mungkin si Retepe itu sih yang harus diapusin. Sama halnya dengan Alika. Bastian Steele juga memutuskan untuk keluar dari Cowboy Junior dan akhirnya bersolokan. Tepat di saat boy band tersebut berada di puncak popularitasnya. Oh ya, karena ada sesuatu sama manajemen, jadinya Bastian untuk keluar. Sebenernya gak ada masalah sama anak-anak berempatnya gitu. Selesaikan dengan Bastian karena Bastian yang memang tidak nyaman manajemennya. Dan makanya itu semuanya untuk stop. Jadi tadi gak solo karir juga, bener-bener mau wajar lah yaudah. Tapi rezekinya masuk, weh ada yang mau nawarkan bikin album, ada stripping. Kita kan gak mungkin nawarkan rezekinya. Iya, Bastian mau gimana lagi. Dan Bastian juga mau ngakui, dulu Bastian kan Kobo Junior gitu. Maksudnya gak ada masalah dengan Bastian, eh Bastian Kobo Junior. Ya sebenernya Bastian pengennya dirubah sekarang yaudah Bastian Steele. Tapi ya orang manggil Bastian Kobo Junior kan saya gak mungkin. Oh ya, bukan. Enggak, nanti-nanti aja, relax. Lebih seneng solo karir sih. Semuanya lebih nyaman dan lebih tenteram.